Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Andika Wijaya Kuniawan. Kali ini saya akan lanjutin materi tentang belajar bareng Andika Wijaya Kuniawan, cara membuat toko online sendiri. Kemarin itu kita sampai di, kalau nggak salah ingat, pesan domain sama hosting ya, di idhost.id. Oke, kecil banget kayaknya. Oh nggak ya, emang begitu. Ya, pesan domain dan hosting di idhost.id. Kali ini saya akan mulai ajarin teman-teman untuk bagaimana kita login, kemudian bagaimana kita install toko online kita, kita buat toko online kita, dan mungkin videonya agak panjang karena step by stepnya dimulai dari sini. Oke, kita mulai aja ya. Kita langsung mulai, saya share screen dulu. Nah, kemarin sampai sini ya. Nah, gimana caranya teman-teman bisa login? Gampang banget teman-teman. Kalau untuk masuk ke akun kita atau ke panelnya kita untuk install WordPress, teman-teman cukup klik klien login seperti ini. Ya, kemudian masukin aja email yang sudah didaftarkan dan passwordnya yang sudah didaftarkan. Oke, kalau nggak tahu tinggal chat aja mereka. Nanti teman-teman akan dibawa ke halaman ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung klik yang nomor 4. Kalau di sini 4 ya, karena saya sudah punya 4 hosting. Nah, tinggal di klik. Kemudian cari yang kemarin teman-teman beli. Kemarin saya sudah beli namanya studiomakeup.id. Ini ada toko online yang akan saya bangun. Nah, tinggal di klik aja. Nah, sampai di sini teman-teman cukup langsung ke bawah dan login to Flex Control Panel. Ya, tinggal di klik aja. Seperti ini. Biasanya begini teman-teman. Biasanya kalau browser yang baru itu dia akan muncul kayak peringatan bahwa situs ini berbahaya. Nah, teman-teman tinggal klik advance. Di bawah biasanya ada advance. Kemudian tinggal klik process aja. Atau kalau misalnya pakai column process, kalau pakai file walk kayak saya, itu tinggal di accept aja. Nanti dia akan bentuknya gemboknya seperti ini, warna kuning. Ya, kenapa begitu? Supaya, supaya tidak di hack. Dalam arti apa? Supaya orang takut akses. Teman-teman sendiri pasti kalau misalnya situs tersebut di warning berbahaya, pasti takut ya. Dan akan tinggalin. Nah, seperti itu tujuannya. Tapi buat yang tahu, ya akan disikat aja terus. Jadi ya, sosol lah. Sampai di sini, teman-teman langsung lihat aja. Bagian sini ini ada WordPress. Ya, di bagian sini ada WordPress. Tinggal di klik aja WordPress-nya. Nah, setelah itu tinggal klik install. Seperti ini. Pastiin HTTPS. StudioMakeup.id. Pastiin ya. Nah, ini bisa teman-teman ganti. Misalnya kalau saya wadmin. Kenapa pakai w? Kenapa langsung admin? Sekali lagi untuk menghindari namanya hack. Atau saya bisa pakai studio. Ma gitu. Atau apapun. Tapi saya lebih suka pakai ini. Nah, kemudian masukin password-nya punya teman-teman sendiri. Kalau bisa sampai strong ya, teman-teman. Email-nya, teman-teman. Dan langsung install. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat detail progress-nya. Klik aja. Apa aja yang di install. Dan kita tungguin aja, teman-teman. Nanti di sini saya akan cut sampai ke selesai install. Supaya tidak lama. Oke, teman-teman. Kembali lagi. Ini tadi sudah saya cut aja. Supaya cepat. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman bisa refresh. Nanti akan muncul WordPress-nya. Ini kan no item found. Tinggal di-reverse aja. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lupa password, teman-teman bisa set up di sini. Balik lagi ke sini, set up. Nah, kalau teman-teman misalnya belum pede untuk index ke search engine, maka tinggal di-offin aja. Tetapi kalau sudah pede dan mau dikerjain, yaudah. Tinggal di-click aja. Ya. Nah, yang lainnya sudah. Tidak usah di-apakan lagi. Nah, sekarang kita akan install toko online kita dengan menggunakan WordPress engine. Langsung aja login. Di sini saya akan langsung login aja. Enaknya apa, teman-teman, di ID host ini? Enaknya adalah kita sudah langsung dapat SSL free. Seumur hidup. Free. Enak, ya. Oke. Pastiin ya, teman-teman simpan password-nya biar nggak salah. Kemudian, ini adalah bonus untuk teman-teman. Kenapa saya bilang bonus? Saya akan tunjukin plugin apa aja yang saya install untuk klien IDX biasanya, atau klien saya. Atau kayak misalnya, apa aja yang saya rekomenin untuk teman-teman supaya situsnya cepat. Ya, supaya situsnya tuh berjalan dengan sangat cepat sekali. Ya, udah servernya cepat, ditambah pluginya ringan, itu maka tidak akan kehilangan konsumen. Itu mempengaruhi, teman-teman. Oke, kita langsung mulai aja. Setelah teman-teman masuk ke dashboard, ini langsung di-delete aja semuanya. Nggak penting, nggak penting ini. Kita ganti aja nanti. Kemudian add new. Kalau kecepatan, teman-teman bisa download video ini di YouTube, kemudian disimpan aja, atau di-pause. Oke. Ya, kemudian search di sini namanya anti-spam B. Anti-spam B ini adalah pengganti dari Akismet. Lebih ringan, lebih mantap. Oke, di-install. Setelah anti-spam B, kita install, kita install lagi namanya Coco Analytic. Analytic. Fungsinya apa? Untuk traffic. Ya, supaya kita tahu nih, hari ini traffic-nya udah berapa, traffic-nya udah berapa. Pengukuran traffic yang datang. Dan mereka bukanya apa aja. Gitu. Seperti, saya kasih contoh sambil nunggu install, seperti di blog-nya saya. Ini kan ada nih, traffic ya. Berapa aja, berapa aja. Jadi, kalau Coco Analytic itu, kita klik, nanti dia akan kasih lihat. Ini di blog-nya saya ya, Ndika Widja Kuniawan dalamnya. Nah, seperti ini tampilannya. Nanti dia akan munculkan, ada berapa orang yang mengunjungi. Misalnya dua, apa aja yang di-click gitu loh. Tapi kalau misalnya teman-teman mau, mau last 28 days, juga bisa. Kalau saya pilih today, karena saya butuh yang hariannya berapa. Nah, kemudian udah selesai, balik lagi. Kita udah aktif ya. Kemudian kita install lagi plugin untuk mengubah WordPress engine kita menjadi toko online. Yaitu, WooCommerce, teman-teman. Kenapa WooCommerce? Karena WooCommerce itu sangat fleksibel. Udah banyak banget plugin tambahannya. Oke, kita install dulu. Kalau misalnya teman-teman mengalami hal seperti ini, ya, contoh. Tadi saya install dan tiba-tiba update fail. kemudian mengalami installation fail seperti ini. Jangan khawatir. Teman-teman punya dua opsi. Yang pertama adalah download secara manual. Kemudian upload ke panel. Atau minta bantuan dari tim idhost.id. Oke. Karena saya sudah paham, makanya saya memilih untuk saya pergi ke WordPress.org. Kemudian saya download sendiri pluginnya ya. Plugin-plugin. Kemudian search WooCommerce. Ini saya kasih alternatif manual. Oh, sorry. Salah. WooCommerce. Klik. Download. Tunggu sampai selesai. Makanya paling penting ketika kita lagi membangun toko online kita atau website kita, paling penting adalah jangan ikuti kesalahan saya yaitu menutup panel. Ya, karena akan bulak-balik, bulak-balik. Menutup panel itu akan bulak-balik, bulak-balik, kayak repot banget gitu. Lebih baik dibuka aja panelnya. Di standby-in maksudnya. Oke, kayak saya standby-in dulu biar nggak lama. Sudah selesai kah? Oke, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman bisa masuk ke panelnya. Kemudian pilih file manager. Diklik aja file managernya. Kemudian kita cari WP content. kemudian ke plugin. Di sini ada WooCommerce. Karena nanti ketimpa. WooCommerce ini adalah WooCommerce yang fail ya. Karena nanti takut ketimpa, makanya ini dihapus saja. Remove. Dicentang, kemudian di remove. Oke, sudah hapus. Kemudian kita upload yang barusan tadi kita download. Seperti ini. Kita tungguin aja. Sampai dia selesai atau complete sendiri. Oke, sampai ada begitu ya. Ada close. Bukan cancel. Ingat, close. Seperti ini. Kemudian kita klik. Baru kita extract file. Kalau ada. Kalau ada, refresh exiting file. Okein aja. Sambil menunggu, saya chatting dulu. Balas WhatsApp dulu. Oke, kalau sudah selesai, nanti akan muncul WooCommerce di sini. Yang ini teman-teman bisa hapus. yang zipnya tadi. Karena udah gak kepake lagi ya. Nah, balik lagi ke sini. Oke, ini kita abaikan. Balik ke sini karena sudah pasti WooCommerce-nya berhasil terinstall. Sudah pasti. Nah, balik ke sini. Kita akan search yang namanya Slim SEO. Ya, ini dia. Slim SEO. Kenapa saya saranin teman-teman pakai Slim SEO? Bukan all-in SEO pack atau Yoast seperti yang beredar ya di video-video lain. Saya juga baru nemuin bahwa Slim SEO ini sangat luar biasa powerful sekali teman-teman. Selain dia ringan dan dia juga cepat sekali membantu web teman-teman berada di Google atau mesti mencari lainnya. Ya, cepat banget. kita aktif. Ah, salah. Salah, teman-teman. Harusnya tadi kita nggak aktifin dulu ya supaya install semuanya. Tapi yaudah. Yaudah. Nanti saya akan ajarin ini. Kita balik lagi dulu. Nah, setelah itu setelah Slim SEO yang perlu teman-teman install lagi adalah namanya WP FastCage kalau nggak salah. Jadi, ketik aja Fast atau Fast Nah, ini penting WP Optimist di install Fungsinya apa? Untuk membersihkan database-nya kita kalau misalnya teman-teman nih habis upload produk ya kan terus delete produk lagi upload lagi delete produk upload delete upload delete itu kan meninggalkan namanya cage di database Nah, dia akan menghapus itu fungsinya untuk itu aja nanti saya akan ajarkan settingannya apa aja ya makanya saya bilang di video ini sangat panjang sekali teman-teman panjang banget ya kemudian ini ini ingat yang ada lambang apa nih leopard ya mungkin leopard atau tiger atau apa sih ini namanya WP FastCage di install aja nah, setelah itu yang terakhir nah, ini dia yang terakhir yang terakhir penting gak penting tetapi termasuk penting ya, karena gak semua team support ya, itu namanya contact form seven bukan yang itu bukan yang ini bukan yang ini karena banyak banget banyak banget banyak banget banyak banget bukan, bukan, bukan loh, mana aslinya oke yang ini teman-teman ya contact form ya, di install aja pasti ini searchnya ada contact form gak pake seven tadi saya salah contact form install aja atau teman-teman kalau mau lebih gampang lagi bisa pake WP form cuma WP form ini kekurangannya adalah suka banyak spam email yang masuk ya, yang free-nya kalau yang pro-nya masih gak ada tapi yang ini ini free tetapi kelemahannya adalah tampilannya sangat sederhana sekali dan teman-teman harus bisa sedikit apa ya harus bisa sedikit bahasa pemprograman HTML kayak misalnya bold berarti B gitu kalau bold itu berarti seperti ini oh, gak bisa gak bisa tampilin kalau bold itu contohnya seperti ini nih ya saya ketik sini aja nih nih B kemudian kita tutup lagi dengan B seperti itu ini bold namanya ya disini baru kita kasih tulisan misalnya tulisannya adalah high berarti high-nya nanti akan dihitamin atau ditebalkan oke nah, tapi karena karena yang paling stabil dan paling bagus ada contact form dari zaman dulu sampai zaman sekarang maka saya saranin teman-teman pakai contact form oke gimana caranya nanti teman-teman bisa susun sebenarnya dia mereka sudah punya formatnya tinggal teman-teman edit aja sih oke kita install aja dulu gak usah tau dipusingin oke semua plugin sudah terinstall tadi sempat klik aktif untuk slim seo-nya kita akan fix dulu di bagian error ini slim seo ya nah ini kita klik aja fix this kemudian ubah full text menjadi summary kemudian save dan selesai beres sudah oke nah lalu gimana cara aktifin plugin yang sudah kita install tadi teman-teman bisa langsung ke plugin install ya ini bisa teman-teman klik aktifkan ini bisa diklik aktifkan satu-satu ya teman-teman kadang-kadang kalau bisa semua ada plugin yang munculin kayak welcome message-nya gitu kemudian nanti WooCommerce belakangan kemudian aktifkan optimize kemudian aktifkan catch-nya fast catch-nya nah baru terakhir WooCommerce kenapa terakhir? karena WooCommerce biasanya akan munculin pop-up biasanya kita lihat apakah dia akan munculkan pop-up nah yang saya maksud seperti ini pop-up-nya ya get your store up and running more quickly bla 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 oke yes please nah teman-teman teman-teman disini harus masukin yang namanya alamat asli ya alamat asli teman-teman dan misalnya nih teman-teman berada di Surabaya atau online-nya atau kalau misalnya teman-teman sebagai dropshipper masukin alamat dropshipper-nya si supplier barangnya contoh misalnya teman-teman ada di Surabaya tapi supplier barangnya itu ada di Jakarta berarti yang dimasukin adalah alamat si suppliernya ada di Jakarta supaya apa pengirimannya mengikuti harga kirim Jakarta oke nah sebagai contoh saya kan emang di Jakarta jadi saya masukin aja wah ini saya terbuka sekali alamatnya tapi oke lah oke Indonesia Indonesia Jakarta kalau nggak itu saya Jakarta nah otomatis oke city-nya Jakarta Timur 13950 yang mau kirim-kirim untuk endorsement juga boleh ya bercanda teman-teman bercanda bentar nih saya pindah dulu oke I'm setting up a store for client kalau teman-teman pengen buka jasa toko online pembuatan toko online teman-teman bisa centang ini ya tapi kalau misalnya teman-teman hanya untuk penggunaan pribadi teman-teman cukup langsung continue aja nggak usah dicentang yang untuk kliennya oke kemudian klik aja continue get improve continue aja nggak usah kita menghindari tracking jadi jangan tracking tracking IP ya jadi jangan sampai kita ke track gitu nah karena studio makeup ini berhubungan dengan makeup jadi saya akan centang yang berhubungan dengan fashion apparel sorry healthy and beauty seperti ini oke jadi nggak ada hubungannya dengan elektronik dan lain-lain tapi kalau misalnya teman-teman ada hubungannya ya bebas silahkan pilih ya atau kalau misalnya teman-teman punya yang other ya other aja tulis aja other yang apa oke tinggal continue karena saya jualnya fisik bukan apa namanya bukan virtual kecuali di awk academy store ya saya buka dulu awk academy store biar teman-teman tahu perbandingannya store.awkacademy.com nah di awk academy store ini semuanya digital semuanya digital nah seperti ini jadi kalau semuanya digital kecuali ini ya kecuali ini ini fisik oke makanya kalau misalnya teman-teman jual digital dan fisik teman-teman bisa kasih centang fisik kemudian download tapi kalau misalnya teman-teman hanya jual fisik fisik itu produk fisik produk offline yang dijual selan online maka cukup fisik tapi saya kadang-kadang suka kasih e-book saya suka bagiin apa-apa jadi saya centang dua-duanya supaya apa lebih flexible settingannya ya ini nggak harus diikutin tapi kalau teman-teman mau ikutin akan lebih baik kemudian langsung continue aja how many product do you plan to display oh banyak sekali produkku produk saya sangat-sangat banyak untuk studio makeup ini currently selling elsewhere kita agak sedikit manis ke wordpress jadi kita akan pilih yang ini aja what's your current annual ini dia I'm just setting get start kita baru aja mulai ya teman-teman jadi nggak usah malu buat yang baru mulai toko online kita baru mulai ini penting teman-teman ini penting sekali ini akan membuat wordpress teman-teman menjadi sangat powerful 3 hal ini kalau teman-teman ingin bermain dalam email marketing maka ini harus dicentang teman-teman kalau misalnya daftar di MailChimp itu akan mendapatkan 2.000 kalau nggak salah 2.000 pertama tapi kelemahannya adalah teman-teman setelah itu upgrade upgrade-nya cukup lumayan nah kalau teman-teman pengen dapat yang 1.500 1.000 plus 500 email secara gratis update kapanpun teman-teman bisa langsung ke converttarget.com ya daftar aja mereka kayaknya mau launching jadi teman-teman daftar aja langsung di sini uji cobanya ya uji cobanya teman-teman akan langsung mendapatkan 1.500 email list yang bisa ditampung terus kemudian unlimited broadcast unlimited list list sama email list beda ya email list itu kayak misalnya emailnya teman-teman join ke sini itu email list tapi kalau list itu kayak misalnya teman-teman punya campaign banyak misalnya download e-book A listnya untuk orang yang download e-book A download e-book B berarti listnya untuk yang download e-book B atau promo A promo B promo C beda-beda semua untuk promosinya untuk nampung emailnya beda-beda semua nah itu list broadcast itu berarti kita kirim email ke konsumen kita ke list kita oke nah itu unlimited semua hanya bermain di kapasitas penyimpanan listnya database-nya ya teman-teman bisa langsung aja ke convert target nih nanti saya taruh di deskripsi mumpung mereka lagi mau launching ya udah saya tutup dulu deh fokus 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 ayo fokus kita tutup dulu oke jadi kalau karena saya sudah pakai convert list makanya saya ini off-in tapi dua ini market on Facebook and drive sales with Google Ads itu sangat penting ya makanya tinggal continue lanjutkan sambil minum teman-teman kalau ada yang nanya kenapa sih WordPress lama banget bukan lama teman-teman pada saat kita lagi setting seperti ini dia lagi menyiapkan semua database-nya semua fitur-fiturnya oke jadi agak-agak lama oke berikutnya teman-teman akan dibawa ke halaman namanya choose team atau pilih template template oke ada yang bebayar ada yang free ini ini semua yang bebayar nih bebayar 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 oke ada yang free ada yang free ini dia free teman-teman tinggal pilih mau yang mana yang free-nya oke kalau saya lebih baik pilih atau saranin ke teman-teman pilih yang storefront atau kalau misalnya teman-teman nggak mau teman-teman bisa skip aja nanti kita pilih sendiri di teams oke sebagai sebagai apa ya biaya gampangnya saya akan coba skip aja supaya teman-teman nanti bisa lihat di halaman berikutnya ketika teman-teman sudah skip tadi akan disarankan untuk gabungin dengan jetpack jangan mau teman-teman jetpack itu pertama bikin berat ya web teman-teman berat banget jadinya susah diakses saya udah bolak-balik ganti ganti apa namanya ganti plugin ninggalin jetpack lama banget karena itu pertama maka resource kadang-kadang web susah dibuka lambat bekerja dan lain-lain karena resource-nya gede banget kecuali dia keluarin misalnya jetpack slim lah atau jetpack light lah terserah ya yang bikin ringan ya oke oke jadi no thanks aja wuhuu you're almost there oke continue thank you nah sekarang enaknya wordpress adalah seperti ini ini teman-teman bisa dismiss aja ya ini cuma message doang ini no thanks thank you nah ini dia udah kasih tau apa aja apa aja apa aja seperti ini nah setelah itu saya akan ajarkan teman-teman pilih time sebelum saya mulai ajarkan teman-teman untuk setting yang lainnya lagi nanya masih banyak belum setting saya justru berpikir begini teman-teman apakah saya bagi lagi ya karena karena yang video kali ini mungkin lebih ke arah setting aja belum uploadnya belum setting woocommerce-nya hanya sebatas setting plugin dan pemilihan time gimana teman-teman karena kalau misalnya saya lanjutin ini akan sangat panjang sekali sekarang aja udah sekarang nih saya ngobrol begini ini udah detik menit ke 31 iya 31 menit apa saya lanjutin oke saya akan bagi lagi videonya jadi ditunggu aja oke kita lanjut dulu sampai disini teman-teman bisa dismiss yang ini this is all message aja yes i'm sure biar tinggal ini aja ya ini dan ini oke setelah itu teman-teman kita akan pilih themes kita klik dashboard dulu sepertinya dia nyangkut gak mau ke bawah nah dashboard seperti ini kita pilih disini ada namanya appearance ya kemudian pilih namanya themes klik themes nah ini kan yang tadi ya bener ya teman-teman yang tadi ya update update gak usah lah gak usah update kok bisa dihapus nah teman-teman bisa add new add new seperti ini kemudian teman-teman bisa klik namanya atau search theme namanya online shop akan keluar banyak sekali themes-themes yang seperti online shop seperti ini nih yang mendukung online shop tuh ini gratis semuanya teman-teman gratis banyak banget dari yang bagus yang jelek yang biasa juga banyak banget ada semua ya atau kalau misalnya teman-teman pengen cari lagi misalnya diguduin lagi ya e-commerce cuman biasanya e-commerce saya kurang suka karena ya e-commerce gitu loh jadi sudut pandangnya beda dengan online shop seperti begini e-commerce mendingan online shop tadi ya tuh karena e-commerce itu kayaknya lingkupnya gede gitu kayak Aliexpress kayak Alibaba kalau nggak kayak Blibli dan yang lain Tokopedia itu e-commerce tapi kalau online shop lebih individual makanya saran saya teman-teman lebih baik pilih yang online shop nah seperti ini oke saya akan langsung memilih bentar bentar saya akan coba pilih karena beauty ya jadi tentang kecantikan maka saya akan pilih yang beauty juga sepertinya ini sangat cocok teman-teman bisa preview dulu sebelum mulai nih oke sepertinya ini sangat cocok sekali untuk studio makeup karena studio makeup itu konsepnya adalah hitam dan hitam apa ya lebih ke hitam elegan studio makeup itu brand brand ini ya teman-temannya brand makeup ya brand makeup yang dimana saya kerjasama dengan perusahaan US nih ini perusahaan yang mereka studio makeup studio makeup saya lupa studio saya lupa lagi nah ini brandnya mereka ya nah saya adalah agentnya atau distributor untuk di Indonesia jadi teman-teman kalau misalnya mau mau jadi reseller atau dobshipper tinggal kontak aja ya ada di deskripsi cara kontaknya oke nih dari US brand US cukup terkenal di Indonesia karena sudah mulai banyak juga yang yang daftar dan sudah mulai banyak penjualan tapi pemintaan dari mereka adalah saya mewakili Indonesia maka harus punya punya web sendiri dong gitu ya udah oke kita buat aja lah ya nah kayaknya ini cocok ya kalau misalnya teman-teman lihat saya akan pakai ini aja install sekelas studio makeup US aja pakai Shopify teman-teman tadi Shopify yang saya kasih lihat itu nah kita pakai WooCommerce aja lah WordPress lah ya budget kita kan terbatas ya ini kalau sudah teman-teman bisa aktifkan nah kalau sudah diaktifkan ini kan nanti ada ada rekomen nih ini gak usah teman-teman dismiss aja gak penting apa yang mereka rekomenin itu adalah hasil dari kerjasama developer themes tersebut dengan beberapa plugin ya bukan berarti teman-teman kalau bisa direkomendin begitu teman-teman harus install itu enggak itu hanya rekomendasi hosting kita punya kapasitas teman-teman jadi teman-teman harus bijak juga penggunaannya ya saya balik dulu ke hosting ya oke ini kita punya kapasitas 1 giga jadi harus bijak juga penggunaan themes kalau misalnya kayak gini gak penting kan ya jadi teman-teman bisa delete aja langsung delete seperti ini terus oke ya kemudian ini juga lah delete karena kita gak aktifin kan sisain 1 themes berarti cuma 2 themes contohnya nah yang kita pakekan tadi awalnya ini tambahin ini supaya apa menjaga-jaga kalau themes yang kita aktifin ini shop start ini error masih ada backup themesnya kita lihat dulu hasilnya ah ini kayaknya bagus banget nih saya suka sekali nih oke terus lagi nah setelah itu teman-teman setelah themes udah plugin udah saya akan mulai ngajarin teman-teman setting satu persatu seperti yang tadi misalnya the wp first case dulu ya kita klik aja wp first case nya teman-teman bisa langsung enable enable preload sebentar teman-teman ini saya harus balesin penting banget whatsapp penting sebentar ya oke lanjut saya ulang pertama case system nya di enable kemudian preload nya ini juga di enable login user do not show the case version kalau kita centang berarti kita tidak akan mendapatkan hasil case nya untuk kita sendiri ya tapi kalau misalnya teman-teman gak centang nanti gak tau nih udah update terbelum karena case nya tersimpan jadi saran saya adalah dicentang yang mobile dibiarin aja karena kalau misalnya mobile kita centang mereka yang pakai mobile gak simpan case nya oke new post di clear all case update post pilih yang sama clear all case ini dicentang centang 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 semua kecuali emoji tapi kalau misalnya teman-teman nih jarang banget pakai emoji ya udah centang aja emoji nya karena kan gak pernah pakai emoji oke emoji itu tau kan yang titik dua smile kemudian berubah jadi icon smile gitu karena saya lebih ke penjualan jadi saya gak terlalu pakai emoji maka saya akan disable aja emoji nya kemudian save nah balik lagi teman-teman ke settingan tadi ini kemudian klik delete case tab nya teman-teman atur per berapa waktu case nya hapus sendiri karena kadang-kadang ada konsumen yang yang terganggu sekali dengan case tersebut contoh misalnya dia udah order barangnya begitu dia refresh eh ternyata belum padahal sudah itu case makanya disini saya selanjutin teman-teman untuk ke all setting if request URL nya all pilih per day once a day sehari sekali ya kemudian save nah jadi setiap jam 12 malam tank besok dia akan hapus sendiri otomatis ya nah kalau sudah sampai sini teman-teman selesai untuk yang wp first case tinggal ke wp optimis ya kita klik dulu wp optimis nya nah untuk wp optimis ini di dismiss aja pertama kali ini tadi saya bilang teman-teman optimis database table fungsinya ini aja ya kalau misalnya teman-teman pengen otomatis bisa disetting cuma saya gak saranin otomatis kenapa saya gak saranin otomatis nih anyway schedule bisa nanti kalau kita lagi pengen update tiba-tiba waktunya adalah waktu untuk mereka membersihkan akhirnya web kita gak kebuka maintenance jadi lebih baik tidak tidak otomatis tidak otomatis ya seperti ini tapi teman-teman bisa manual aja run optimization run optimization manual kalau misalnya ini sudah mulai merah-merah gitu ya nih kalau misalnya teman-teman lihat di table ini ada merah-merah merah-merah berarti waktunya di optimize oke nah tapi yang mau saya saranin atau saya settingin adalah teman-teman bisa ke bagian setting seperti ini ini bisa di disable oke ini juga bisa di disable ya kalau misalnya teman-teman hanya fokus ke penjualan gak butuh komentar apapun tetapi kalau misalnya butuh review ya berarti ini di enable seperti ini oke trackback ini apa trackback ini kalau misalnya ada orang review cantumin apa URL produk maka akan ke tracking produk tersebut dan itu pada bagian komentar akan mengganggu sekali kalau buat saya sih mengganggu kayak gak rapih gitu ya tapi kalau misalnya buat teman-teman gak mengganggu ya silahkan aja enable ya kemudian masuk ke minify ini karena kita sudah pakai fast cage ini tidak perlu lagi teman-teman semuanya tidak perlu lagi jadi kalau ada enable-enable ini ini disable aja oke disable-en semua nah setelah itu teman-teman bisa ke bagian yang namanya anti-spamby di setting ya teman-teman ada di bagian setting anti-spamby nah disinilah teman-teman bisa setting untuk komen-komen yang teman-teman gak mau gitu misalnya contoh transcommento with gravatar berarti hanya orang-orang yang punya gravatar yang bukan logo apa sih namanya G tetapi logo atau foto asli yang bisa komen misalnya gitu ya kalau saya saya biarin aja nah teman-teman kalau misalnya males ngapus spam bisa juga nih kasih one ya kemudian teman-teman juga bisa nih kalau misalnya ada yang spam bisa kasih notifikasi delete comment spam a reason limit of course to comment gak usah gak usah tinggalin aja tinggalin aja tinggalin aja gak usah gak penting save berarti yang paling penting adalah delete exiting spam aja setelah itu kita lanjut lagi ke slim seo yang tadi ya slim seo yang agak repot tadi gak repot ya nih teman-teman langsung klik aja homepage ini adalah originalnya jadi kalau misalnya teman-teman ke sini buka open link nah di atas sini itu ada top of nih ya top of the world just another wordpress ini untuk yang originalnya teman-teman bisa pasang yang kayak misalnya studio make up Indonesia official studio make up Indonesia misalnya gitu ya kemudian web web resmi misalnya web resmi official atau official studio make up Indonesia gitu contohnya ya kemudian di save dan enaknya dia sudah menghitung semuanya teman-teman nih ini kan kurang ya harusnya itu ada minimalnya 50 jadi teman-teman cukup ikutin aja teman-teman cukup ikutin aja yang mereka minta kayak ini misalnya 31 harusnya di bawah 60 berarti centang oke jadi ada indikatornya untuk SEO tersebut ya coba kita refresh yang ini karena tadi kan saya sudah ubah ya nah maka dia akan berubah seperti ini official studio make up Indonesia ya web resmi official penjualan produk coba saya panjangin produk nah langsung berubah ya teman-teman bisa lihat ya langsung berubah jadi centang produk make up produk no 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 produk studio make up Indonesia itu dulu deh oke kemudian bisa image dan lain-lain ada disaranin semua kemudian save dan enaknya teman-teman pakai slim SEO ini kalau kita share ke Facebook ke social media dia akan otomatis teman-teman dia akan otomatis gak harus di debug kalau misalnya di all in SEO itu kita harus debug dulu debug itu kayak kasih tau Facebook hello Facebook kita punya link ini loh dan tolong begitu saya post tolong tampilin yang seperti ini gitu gak harus begitu dia sudah otomatis semuanya itu enaknya dan ringan skipnya ya nah kalau misalnya teman-teman males nih misalnya pakai slim SEO teman-teman bisa migrasi bayangin teman-teman bisa migrasi mau kemana ini tadi saya bilang all in SEO atau Yoast saya udah nyaman pakai ini baru pakai udah jatuh cinta saya uninstall semuanya ya nah ini bisa juga taruh code dan lain-lain gak terlalu penting teman-teman gak usah di ini-in yang paling penting adalah di bagian sampai lupa permaling SEO itu bermain di permaling untuk wordpress ya jadi teman-teman untuk wordpress ini kan awal ya begini ribet teman-teman cukup pakai yang post name aja seperti ini kalau misalnya teman-teman gak mau terlalu ketahuan teman-teman bisa tambahin html ya seperti itu kemudian produk kita ganti aja jadi produk kategori kita ganti jadi kategori kategori oke tag berarti jadi tag aja terus save nah dia akan otomatis seperti ini produk ya atau teman-teman pengen lebih iseng lagi ya kadang-kadang konsumen kan suka lihat link nah makanya ada namanya convert selling convert selling itu seperti ini membuat orang tersebut seolah-olah tidak merasa dia akan beli tetapi dia sudah membaca beli contohnya gimana bisa teman-teman beli slash produk berarti yang dibaca beli produk nah ini nanti akan muncul nama produk teman-teman ya tapi saya gak mau pakai itu disini jadi saya akan begini aja oke ya itu rahasia kita aja rahasia buat yang menemukan youtube ini oke nah sudah selesai sampai sini kita masuk ke setting woocommerce ya kayaknya video kali ini saya akan bahas tentang setting-setting-setting aja oke kita masuk ke setting woocommerce tadi kan begini ya ini ada yang awalnya settingan awal nah kemudian teman-teman kalau misalnya teman-teman hanya ingin jual di Indonesia maka teman-teman cukup specific country ya misalnya Indonesia udah saya jualnya di Indonesia aja gitu ya shipping location-nya misalnya kemana specific country juga karena saya ingin jual Indonesia maka Indonesia juga gitu supaya apa supaya ketika ada orang US orang apa yang pengen yang pengen beli itu tidak bisa tapi kalau misalnya teman-teman goalnya adalah untuk export ya sudah dibuat all country aja ya default customer service ya by shop based address betul enable text pakai text apa enggak kita pakai text aja calculation karena harga studio makeup sudah termasuk text jadi enggak perlu pakai text aja oke calculate coupon discount sequence nope ya left with space supaya jadinya rp.spasi gitu ya angka thousand-nya kita pakai apa ya pakai titik apa pakai ini thousand-nya thousand one thousand kita 1.00 oh iya 0 titik save nah setelah itu teman-teman bisa ke bagian produk klik produk halo iya nah ini teman-teman bisa redirect diaktifin kemudian hitungannya kilo dimensinya ini nah ini enable product review bebas teman-teman boleh nyalain boleh enggak kalau saya nyalain tapi show verified owner-nya saya matiin oke mereka bisa kasih rating opsional ya opsional ratingnya kemudian di save kalau misalnya ini saya klik ya mereka wajib kasih rating kalau saya lebih baik opsional oke kemudian ke bagian shipping jangan lupa shipping option nah ini dia hide dulu sampai mereka memasukkan alamatnya ya kita hide dulu kemudian oke default save ke pembayaran sekarang kita masuk ke pembayaran nah teman-teman kalau misalnya pembayaran teman-teman hanya menggunakan transfer bank maka direct bank transfer diaktifin aja kemudian kita set up oke seperti ini kemudian kita tulis aja transfer bank BCA ya kemudian kita bilang terima kasih sudah melakukan pemesanan silahkan oh enggak enggak sorry sorry deskripsi wait wait saya lupa ini untuk oh pada saat ini pada saat oh thank you oke pembayaran dengan metode transfer bank BCA bisa begitu terima kasih sudah melakukan pemesanan di studiomakeup.id silahkan selesaikan pembayaran anda dan kemudian konfirmasi pemesanan melalui fin at studiomakeup.id konfirmasi pemesanan kemudian kemudian yang kurung setai bukti pembayaran anda kemudian kita kasih spasi lagi pada keterangan transfer harap cantumkan nomor invoice anda gitu nah ini catatan catatan penting jadi teman-teman saya langsung kasih lihat gimana proses saya membuat sebuah toko online sangat gampang sebenarnya cuma butuh tiga hari maksimal lah kalau teman-teman nunggu video ini tapi kalau teman-teman jalanin sendiri seharian cukup cukup banget bayangin kalau teman-teman punya bisnis jasa pembuatan web satu hari ya aja itu bisa jadi webnya sebenarnya tetapi konten kan kita harus nunggu konsumen ya kadang-kadang tim saya di ideax digital itu harus nunggu konsumen kontennya itu yang bikin lama tapi kalau misalnya teman-teman sebagai konsumen kontennya siap kasih ke bagian developer atau agency pembuatan website ya itu akan lebih cepat teman-teman itu kuncinya makanya sebagai konsumen kita harus ngerti juga ya kita harus sangat ngerti sekali bahwa semua itu tergantung kita sebagai konsumen tergantung teman-teman sebagai konsumen waktu kita membuat web ya makanya siapin datanya datanya beres tinggal kasih ke orang developer web langsung beres pasti langsung beres gak perlu nunggu-nunggu lagi oke nah itu hanya bisa ditemukan di youtube Andika Wijaya Kurniawan oke kita lanjut ya nah account detail account detail tinggal masukin namanya account namenya Andika Wijaya Kurniawan account namenya 116033 0933 saya terbuka aja ini account bank saya yang biasa untuk bisnis bank namenya BCA bank central Asia gak usah gak usah shortcut ini biasa untuk terima dari luar negeri ke dalam negeri oke nah kemudian Andika Wijaya Kurniawan hashtagnya adalah AWK untuk jenius ya jenius sudah save dan jenius misalnya jenius dan jenius oke sudah jadi langsung klik account and privacy oke saya paling suka kalau konsumen itu bisa order tanpa harus dipunyai account ya kenapa karena kalau konsumen harus daftar dulu ya teman-teman sebagai konsumen kalau misalnya mau check out mau beli barang harus daftar dulu begini-begini kan repot ya mendingan langsung isi-isi terus order beres selesai tapi kita gak dapet database bener gak kita gak dapet database makanya cara satu-satunya adalah kita klik aja ini allow customer to place order without unchecked out ya kemudian allow customer to log in and exiting account during check out ada dua berarti oke kemudian kita bisa bilang allow customer to create an account during check out ini kemudian kita centangin aja supaya apa supaya dia otomatis dapet password kemudian remove personal data gak usah ini gak usah juga privacy policy gak usah karena di Indonesia masih belum terlalu ini jadi yaudah lah ya gak usah gak pening-pening banget kemudian save nah teman-teman masuk ke bagian email di bagian email ini teman-teman bisa arahin kemanapun ya kemanapun misalnya new order ke saya misalnya alamat emailnya saya andikawijaya.awk.gmail kalau ada order masuk maka infosnya akan masuk ke sini oke nah yang paling penting adalah untuk konsumen seperti ini konsumen teman-teman bisa edit bisa manage disini sebagai contohnya ya nah subjeknya apa subjek itu yang orang tersebut akan terima di emailnya subjek tersebut ya contohnya misalnya studio make up id kasih kode ya kan terima kasih ini invoice pemesanan anda misalnya kasih order order number nah gitu oke nah kalau sudah terbayar invoice for order on site ini subject for paid kalau sudah terbayar maka terima kasih sudah lunas sudah lunas bisa seperti itu dengan save aja sehingga nanti ketika mereka order maka mereka akan dapat email dengan subjek tersebut ya dan jangan lupa teman-teman bisa setting juga harus wajib setting di bagian bawahnya nah ini harus setting nih ya misalnya nah karena nanti yang ngurus bukan saya bukan saya pribadi yang ngurus ada namanya ibu mata maka saya akan setting dulu mata dari studio makeup indonesia adresnya adalah dia bagian care nya studio makeup id header nya ini bisa apa namanya bisa logo bisa enggak nah ini footer paling penting footer nya itu kita bisa tulis atau kasih tanda aja copyright copyright 2020 studio makeup indonesia dot all right reserve seperti itu base color nya karena kita lebih kepada hitam elegan makanya kita hanya hitam body text nya lebih kepada hitam body color nya hitam background color nya oke mantap save oke klik here to preview emang bisa setau saya sih dulu enggak bisa saya enggak pernah teman-teman enggak pernah aku tak klik di arah sana saya tahu cuma ngisi saya enggak tahu kalau bisa oh bisa sekarang oke good nah ini kita bisa ganti dengan logo oke karena saya belum siapin logonya maka nanti aja mungkin di video berikut saya akan tunjukin oke kemudian integration email kita beres ya teman-teman bisa edit sendiri ini semuanya nanti pelan-pelan aja ngeditnya ini enggak penting oke ini dia facebook for woocommerce penting banget teman-teman banget 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 nah ini dia nih ini sangat penting get start kalau beruntung teman-teman bisa integrasi dengan instagram langsung kalau beruntung jadi kalau misalnya teman-teman pernah lihat instagram ada shop nya nah itu ya kalau beruntung oke you are ready to create ads to get process oke thank you facebook terus ngapain sekarang oke beres selesai done dan close close ya sudah beres nih pixel nya lagi dibuat create ads bisa langsung production oke semuanya oke enable messenger no saya enggak mau pakai messenger ini ya setelah itu save ya pixel nya sudah muncul ya teman-teman pixel nya sudah muncul pixel nya saya dan lain-lain oke kemudian kita sekarang ke google ads for woocommerce nah untuk google ads mereka kerjasama dengan clicken lebih gampang lebih cepat lebih mudah teman-teman banget enggak ribet ya oke seperti biasa namanya adalah jangan admin dong ya apa ya namanya ya studio aja deh studio make up indonesia eh kurang pek indonesia emailnya yaudah kesalahan deh emailnya sementara eh sebenarnya udah ada sih studio make up indonesia at gmail.com passwordnya nah rahasia dong ya get start save aja udah nah nanti dia akan minta seperti ini di approve aja ini akan sangat panjang sekali teman-teman untung saya bilang saya akan bagi lagi kalau enggak ini udah satu menit lebih malah yaudah selesai sudah terintegrasi nah tinggal get start get start ini dia ya bahasa Indonesia continue to kategori nah ini nanti teman-teman tinggal siap iklan aja kalau belum siap enggak usah kita dapat google free listing kok saya baru tahu ada google free listing saya baru tahu ada google free listing sini oke ya sampai disini dulu kita back to woocommerce lagi karena ini langsung masuk ke iklan kita kan belum siap iklan ya produknya belum ada belum dimasukin produknya oke berarti sudah terintegrasi ya kalau udah begini namanya sudah terintegrasi teman-teman tuh semuanya udah oke account ID nya udah ada kuponnya udah ada google verification tokennya enggak usah enggak penting oke seperti ini kemudian kita ke bagian advance advance ini enggak terlalu mempengaruhi apapun sama sekali jadi enggak usah dikutak-katik jangan dikutak-katik ya nah sampai disini sudah selesai semua settingannya kita sudah selesai semua sampai disini kita tinggal masukin barang kemudian kita tinggal setting halamannya kita tinggal setting layoutnya dan lain-lain oke itu akan saya lanjutin di video berikutnya cara membuat toko online sendiri bagian ketiga ini kan bagian kedua ya bagian ketiga oke kita ketemu di video belajar bareng Andika Wujayakuniawan berikutnya menikahuniaan